Selain dilaksanakan di Banyuwangi Kota, operasi pasar beras murah yang digelar oleh Pemkap dan juga Bulog melalui dinas kooperasi, usaha mikro dan perdagangan Kabupaten Banyuwangi juga digelar di Pasar Sempu, Kecamatan Sempu pada Rabu pagi. Ratusan masyarakat yang mengantri tersebut mengular cukup panjang. Beginilah saat antrian warga ingin membeli beras murah yang digelar oleh Pemkap Banyuwangi bersama Bulog melalui dinas kooperasi, usaha mikro dan perdagangan Kabupaten Banyuwangi di Pasar Sempu pada Rabu pagi. Masyarakat antusias membeli beras ini hingga mengular cukup panjang di depan pasar. Kepala dinas kooperasi, usaha mikro dan perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Nanin Oktavian, dimenjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menekan inflasi mengingat harga beras di pasar terus meroket. Untuk beras premium saja sudah menembus harga Rp20.000 per kilogram. Operasi Pasar ini akan digelar seluruh kecamatan sekabupaten Banyuwangi. Di satu titik setiap kecamatan dalam operasi pasar murah menyediakan kebutuhan pokok untuk beras dengan 3-4 ton, selain itu juga menyediakan minyak dan juga guna. Di awal bulan 2024 ini, kita mulai pertengahan Januari, sudah saya serta jadwalnya itu, kita sudah melakukan operasi pasar yang pertama karena mendekati beberapa momen hari-hari besar seperti Imlek, kemudian juga ada Mi'rodz ya. Kemudian ini juga akan mendekati hari Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah ini kami melakukan operasi pasar satu hari di satu kecamatan. Jadi kita akan melakukan di 25 kecamatan sekabupaten Banyuwangi. Kemudian hari ini kami ada dua agenda yaitu operasi pasar di kecamatan Sempu dan satu Ibu Bupati minta diadakan juga di wilayah kota karena atensi masyarakat, kebutuhan masyarakat di wilayah kota sangat besar. Makanya kami diperintahkan pagi ini melakukan operasi pasar juga di wilayah Banyuwangi Kota. Di samping di Sempu juga ada. Dari pantauan jurnalis CTV Banyuwangi, antrian operasi pasar di kecamatan Sempu dimulai sejak pukul 8 pagi dan sejak dibukanya operasi pasar beresmura ini hingga siang hari antrian masih mengular cukup panjang. Dani Eka, CTP